assessment for learning, assessment yang fokus kepada pembelajaran, assessment yang digunakan for the improvement of learning, it is based on this type of reference. And then the set of scores is expected to be negatively skewed, negatively skewed, depending dengan yang non-referent, normally distributed, katanya terdistribusi normal, seperti a bell shape, seperti ini. But for the criterion reference will be negatively skewed. Negatively skewed itu seperti ini. Di sebelah kiri itu nilai yang rendah. Yang sebelah kanan itu nilai 100, 1 sampai 100. Kalau menggunakan criterion reference, tentu kita berharap siswa kita mencapai KKM-nya. Disinilah yang nilai ngumpulnya akan nilai tinggi semuanya. yang nilai 75, 80, 9, 85, ngumpul di situ. Nilai yang dibawa 60 ke bawah semakin sedikit, semakin sedikit. beda dengan yang tadi menggunakan norm reference. Nilai yang umum akan berkisar di nilai tengah-tengah. Nah, seumpama IELTS itu, Tufel ITB, Tufel TEP, yang maksimal sampai 600 sekian, maka kalau normal distributed yang paling banyak skor sekitar 400-an. tapi kalau bukan ngumpul di skor 500 sekian. Tapi kalau yang di sini, yang menggunakan criterion reference, sumama skornya 1 sampai 100, karena ini berkisar regimen dalam pembelajaran, yang ngumpulnya skornya di sekitar 85-an. Itu yang diharapkan oleh guru. dan dalam kraton-reference testing, teaching come first. Jadi, jika seseorang menggunakan kraton-reference test, maka ada proses untuk mengajari dan belajar untuk mengajari yang terlebih dahulu. selamat menikmati.